Intro Yo guys! Oke guys, di video kali ini gue akan membahas alur cerita dari film Quarantine yang dirilis pada tahun 2008. Film bergenre horror thriller ini akan berkisah tentang seorang reporter TV bernama Angela dan kameramennya bernama Scott yang ditugaskan untuk meliput kegiatan pemadam kebakaran. Saat berada di sana, para damkar mendapat panggilan dari sebuah apartemen kecil di kota tersebut yang katanya karena masalah medis semacam itulah. Tetapi tidak lama kemudian gedung itu dikarantina oleh pemerintah yang membuat mereka terkurung di sana. Apa yang sebenarnya terjadi? Dari para penasaran? Yuk kita simak aja videonya guys! Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang reporter TV bernama Angela dan juga seorang kameramen bernama Scott. Mereka bertugas untuk meliput kegiatan para damkar. Setelah meminta izin dari pimpinan sana, mereka pun lalu berkenalan dengan dua damkar bernama Jack dan Fletcher. Mereka berdua pun menjelaskan seputar kegiatan para damkar sehari-hari. Singkat waktu, suasana pun berubah ketika para damkar mendapat panggilan darurat dari masyarakat. Angela dan Scott pun beruntung karena bisa ikut dengan mereka ke TKP. Di perjalanan, mereka pun menjelaskan bahwa ini bukanlah kasus kebakaran, melainkan kasus yang lain. Akhirnya, mereka sampai di sana. Mereka pun lalu masuk ke sebuah apartemen yang sudah lama. Ternyata, di sana ada seorang nenek yang bertingkah gila dan meresahkan para penghuni apartemen. Lalu, mereka bersama dua polisi yang telah tiba lebih dahulu di sana langsung mengeceknya. Lalu, di dalam, mereka menemukan nenek itu yang seperti sedang menangis dan berlumuran darah. Semua orang mencoba menenangkannya. Namun, ketika si kameramen menyalakan lampu, lalu terjadilah kejadian yang tak terduga. Seorang polisi harus mendapat ciuman maut di lehernya. Dia lalu segera dibawa turun. Sedangkan Fletcher tetap di situ menangani si nenek itu. Ketika mereka tiba di bawah, pintu masuk sudah ditutup dari luar dan mereka terkurung di sana. Semua orang menjadi panik dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Hingga, ketika mereka sedang berdebat, Fletcher yang tadi menangani nenek itu jatuh dari atas. Semua orang semakin panik karena dua orang sudah menjadi korban. Beberapa saat kemudian, Angela pergi ke kamar nenek itu dan menemukan mayat lainnya yang tergeletak di kamar itu. Namun, tiba-tiba si nenek itu menampakkan dirinya. Akhirnya, nenek itu ditembak hingga ambruk oleh pak polisi. Si polisi yang menembak pun merasa syok. Singkat cerita, karena situasi yang semakin kacau, mereka menyuruh seluruh penghuni apartemen untuk berkumpul di bawah. Lalu, ketika mereka sampai di satu kamar, mereka melihat ada seorang wanita yang sedang asik nonton TV yang ada semutnya. Mereka lalu menghampirinya. Ternyata, wanita itu dalam kondisi aneh dengan mulut berpusah. Lalu, ketika mereka akan turun, terlihat ada tikus aneh yang bukannya kabur malah mendekati kameramen itu. Tikus itu pun diinjat sampai gejerot. Singkat waktu, mereka lalu mencoba untuk keluar dari pintu belakang. Namun, mereka malah dicegat oleh para militer dan menyuruh mereka untuk tidak keluar. Lalu, mereka pun dibantu oleh pengurus apartemen di situ dan memasuki sebuah ruangan. Namun, semua sia-sia. Singkat cerita, lalu para korban pun diangkut dan mendapatkan pengobatan. Untungnya, salah seorang penghuni apartemen berprofesi sebagai dokter hewan. Dia pun melakukan sebisanya saja dan heran apa mungkin seorang nenek bisa melakukan semua ini. Melukai dua pria dewasa. Kemudian, Angela memawancarai seorang anak. Dan sepertinya anak itu sedang sakit demam. Ternyata, anak itu tinggal dengan ayah ibunya dan juga anjimnya yang bernama Max. Lalu, Angela juga mewawancarai penghuni lain. Lalu, tiba-tiba terlihat Fletcher bisa berjalan meskipun dengan kaki yang patah. Aneh memang. Mereka pun lalu kembali membaringkannya setelah dibius. Lalu, si dokter itu menyadari sesuatu karena dilihat dari gejala-gejala yang dialami para korban. Dokter itu menyimpulkan kalau ini adalah gejala rabies. Namun, dia tidak pernah mendengar kalau manusia bisa terinfeksi dengan rabies. Bahkan, gejalanya sangat cepat terjadi pada manusia. Hanya beberapa menit saja gejalanya sudah nampak. Singkat cerita, salah satu penghuni lain ingin melihat berita di TV. Karena semua jaringan ponsel terputus di tempat ini. Mungkin TV antena jadul masih bisa menyala. Namun, di tengah perjalanan, mereka dicegat oleh sekor anjing rabies. Untung saja, ada seseorang yang keluar dari lift. Lalu... Mereka pun tidak bisa menolongnya. Mereka lalu kembali untuk menonton TV. Ternyata di TV sedang disiarkan berita mengenai karantina di apartemen tempat mereka berada. Dan juga ada CDC, yaitu badan penanganan wabah. Tiba-tiba listrik pun padam. Lalu... Untung saja makhluk itu berhasil dilumpuhkan. Angela bergegas membuka switernya karena ada noda darah. Takut dia terinfeksi. Singkat waktu, di bawah, pak polisi pun mendata para penghuni apartemen itu. Lalu, si pengurus apartemen mengingat. Di lantai paling atas masih ada penghuni lain. Yaitu pria dari Boston menyewa kamar tersebut. Namun, sudah berbulan-bulan dia tidak melihatnya. Tidak lama kemudian, datanglah petugas CDC yang masuk dengan menggunakan APD. Mereka pun masuk lalu memeriksa para korban tersebut. Angela yang penasaran, lalu pergi ke kamar sebelah untuk mencuri-curi pandang. Terlihat, CDC mengobor kepala korban dan mengecek air liur mereka. Lalu, tiba-tiba... Semuanya pun menjadi kacau karena mereka menggigit siapa saja. Mereka lalu memaksa petugas CDC itu untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, dia pun bilang. Ternyata, semua ini karena wabah rabies yang menjangkit siapa saja yang tergigit atau terkena air liur atau noda darah. Semuanya berawal dari seorang penghuni di sini yang membawa anjimnya yang terkena rabies untuk diobati. Namun, anjim itu malah menyerang hewan lain. Sehingga hewan yang lain pun menjadi beringat semuanya. Lalu, Angela bertanya. Apa anjim itu bernama Max? Lalu, semua perhatian tertuju kepada ibu dan anak kecil itu. Lalu... Ibu itu tergigit dan anaknya kabur ke loteng. Wanita itu pun diborgol karena telah terinfeksi. Lalu, yang lain mengejar anak tersebut. Singkat cerita, mereka lalu menemukan anak itu. Lalu... Lalu, ketika mereka hendak turun, suasana menjadi semakin kacau karena para korban sudah mulai beringas dan tidak terkendali. Mereka pun kabur ke ruangan yang dirasa aman. Tapi ternyata, ada beberapa orang juga yang sudah tergigit. Karena melihat istrinya yang terinfeksi, bapak-bapak itu menjadi panik dan membuka jendela. Alhasil... Lalu, si pengurus apartemen mempunyai ide untuk kabul dari saluran pembuangan. Dan kunci itu ada di kamarnya. Namun, tiba-tiba... Tersisalah Angela, Scott, dan Jack. Mereka lalu turun ke bawah untuk melihat kamar nomor berapa dari pengurus apartemen itu. Singkat cerita, tujuan mereka adalah lantai tiga. Namun, lift malah terbuka di lantai dua. Akhirnya, mereka berhasil melumpuhkan zombie itu. Tapi, Angela panik setengah mati karena mengira sudah tergigit oleh zombie itu. Akhirnya, mereka sampai ke kamar tersebut dan mencari kuncinya. Sedangkan Jack menahan seekor zombie. Setelah mendapat kunci, mereka pun bersiap-siap untuk keluar dari kamar itu. Lalu, Jack pun akhirnya harus modar. Tersisalah Angela dan Scott. Niatnya mau ke lantai bawah. Tetapi, karena zombie-nya banyak, mereka terpaksa lari ke lantai paling atas. Akhirnya, mereka berhasil masuk. Di kamar itu, mereka menemukan banyak sekali kandang tikus. Sepertinya, kamar itu menjadi lab percobaan. Singkat waktu, di tengah kepanikan, tiba-tiba... Kameramen lalu berinisiatif untuk mengecek apa yang ada di atas. Lalu, ketika dicek... Ada makhluk bebal yang merusak kameranya. Sehingga, ia harus menggunakan night vision. Mereka pun merabah-rabah di dalam kegelapan. Lalu, melihat ada sosok aneh di kegelapan. Terlihat, makhluk itu tidak bisa melihat dalam kegelapan. Tapi, pendengarannya tajam melebihi telinga makmak doyang gosip. Akhirnya, makhluk itu menyadari kehadiran mereka. Si Scott pun akhirnya menjadi korban dengan Angela yang terus menahan suaranya meskipun ia sudah takut setengah mati. Ia lalu berusaha meraih kamera tersebut. Ketika dia menggunakan kamera tersebut, dia melihat sesuatu yang mengerikan. Angela pun berusaha untuk kabur. Namun sia-sia. Dan film pun berakhir. Nah, gimana guys? Cukup mengerikan bukan? Ternyata apartemen itu dijadikan lab uji coba virus yang mematikan. Dan kemungkinan bocor dan menginfeksi hewan peliharaan di apartemen itu. Yang akhirnya menginfeksi semua orang. Film ini masih ada sekuat lanjutannya. Oke, sampai disini dulu alu cerita kuarantin. Thanks for watching and see you on next video.